selamat menikmati peningkasan layangan putus episode keempat A awal adegan layangan putus pada episode keempat A memperlihatkan cika Aris yang baru terbangun dari kemesraannya dengan Lydia kemudian setelah itu dirinya langsung mengecek handphonenya dan ternyata disana ditemukan ada banyak panggilan dari Kinan kemudian Aris langsung menghubungi Kinan dan saat itu diangkat oleh asisten rumah tangganya saat Aris tahu cika Kinan masuk ke rumah sakit kemudian dirinya langsung bergegas pergi ke rumah sakit dan bertanya tentang kondisi Kinan kemudian setelah sampainya di rumah sakit dokter disana memperingatkan Aris agar terus menjaga Kinan karena ada kemungkinan bayi yang dikandung oleh Kinan harus dilahirkan sebelum waktunya jika kondisi Kinan terus memburu di sisi lain ketika itu Lydia selingkuhan Aris berusaha menghubungi Aris namun tidak ada jawaban karena saat ini Aris sedang mengurus istri dan calon anaknya yang sedang tidak baik-baik saja Raya, anak pertama Aris dan Kinan begitu tidak suka kepada papanya lantaran dirinya merasa saat mamanya membutuhkannya papanya justru tidak ada di samping mereka malam ini Aris tidur di rumah sakit untuk menemani Kinan yang masih belum sadarkan diri sementara Lydia merasa kesal pada Aris yang belum juga menghubunginya Kinan telah sadar dan Aris menghampiri Kinan kemudian Aris memberitahu jika dirinya dan bayinya Kinan itu baik-baik saja lalu Aris pergi untuk membersihkan dirinya di kamar mandi kemudian saat Aris pergi kamar mandi untuk membersihkan dirinya kemudian Kinan disitu menghubungi anaknya yaitu Raya untuk memberitahu jika dirinya saat ini sudah dalam keadaan baik-baik saja setelah selesai menelpon dengan Raya Kinan baru saja ingin merisa handphone milik suaminya namun tidak lama kemudian Aris datang dan mengambil handphone miliknya dengan alasan bahwa dayanya akan segera habis kemudian keesokan harinya keadaan Kinan sudah jauh lebih baik Aris pun izin untuk menghubungirkan kerjanya namun ternyata dirinya menghubungi selingkuhannya yang tak lain tak bukan adalah Raya saat Aris di luar ruang rawat Andre dan tim medis lainnya datang ke kamar Kinan untuk melakukan pengetesan pada dokter yang sedang melaksanakan pembelajaran Andre tidak suka melihat Aris seperti seorang suami yang tidak peduli pada istrinya yang sedang sakit sementara di sisi lain mamanya Kinan datang ke rumah Kinan dan Aris untuk menjemput Raya dan menjemput Kinan di rumah sakit Raya disitu begitu bersemangat saat neneknya datang dan tahu jika dirinya akan diajak bertemu dengan mamanya yang di rumah sakit namun di sisi lain karena Raya masih marah kepada Aris Aris pun berusaha mengunjuk anaknya dengan rayuan Kinan akhirnya Raya mau diajak pergi bersama Aris sementara Lola sahabat Kinan mengajak Dita membicarakan soal kejadian yang dilihatnya saat dirinya berada di bar bersama laki-laki kenalannya Lola disana menceritakan jika dirinya melihat Aris datang bersama teman-temannya dan asik berbicara dengan para perempuan namun disitu Lola juga tidak tahu menahu hal apa saja yang dilakukan oleh Aris selain bersama perempuan dan hanya berbicara saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati